Terima kasih. 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 Dari situlah kemudian Nabi Musa yang tadinya sangat sakti itu pun ternyata mesti mulai dari Besi Dia menjadi seorang suami, suami yang harus bayar mahal, ini bayar maharnya kredit Ini dalil, boleh bayar mahal kredit, ada yang mau nikah juga, belum punya mahal nih Kata mertuanya, yaudah kamu kerja kepada saya 7 tahun atau 10 tahun jika kamu mau menyempurnakan Kata Nabi Musa, siap Ketika kita mendengarkan kala begitu maka ulama kita menistimba, memberikan dasar hukum bahwa boleh bermahal secara tidak langsung, tidak tunai Ya, biasanya Bapak kalau nikahin anak atau menikah gimana? Dengan mahal, sekian, 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 tunai, gitu ya Kalau ini bacanya kredit, 10 tahun Nabi Musa sabar, sebentar main itu, mau Karena ia dibidik seperti itu, Nabi Musa kan tadi tinggal di istana Tinggal di istana, dari kecilnya Allah wajibkan kepada saya dan Musa untuk menjalani sunnahnya para Nabi sebelum dan setelahnya Itu menjadi pengembala domba Ya Sebiasa sabar, urus domba itu sulit Dia harus ada kesabaran Beda dengan urus amin kita yang cuma sedikit Ya, kita perlu ada kesabaran yang lebih biasa, pelitih Tapi bisa ditidik kalau Allah dengan cara seperti itu Di puncak beliau Sudah mau selesai bayar maharna Dia mengatakan Wahai istriku Aku melihat ada api disana Itu di kuatur sinah Sinahnya Maka biarkanlah aku kesana Berangkat beliau kesana Ternyata disitu Ada perjanjian dengan Allah SWT 30 hari 30 hari itu gak boleh kosong ini Ternyata beliau hari ke 30 merasa bahwa urusnya kosong ini Bersuap Maka Allah mengatakan Sempurna akan menjadi 40 hari Itulah dasar kenapa Sehingga Musa Riyatoh latihannya 40 42 hari Karena latihan Selama 10 tahun ditambah 40 hari itu lagi Sehingga Musa Kemudian membangun harapan yang luar biasa ketika berda'wah kepada Fir'a'am Ini coba untuk melihat ya Ketika berda'wah kepada Fir'a'am Sayyidina Musa Masih diberitahkan oleh Allah Datanglah kepadanya Ingatkan dia Itu kepada orang kafir Waku'lu qawla'l lay'ina Katakan kata-katanya Yang lagi Yang lebut Itu Fir'a'am Kepada Fir'a'am Kepada Fir'a'am Yang mengaku dirinya Tuhan Dan zolim Membunuh Semua anak-anak Yang ada di masa Nabi Musa Jadi zaman Nabi Musa Tidak ada Orang yang seumuran dengan dia Kecuali dibunuh Nabi Harun lebih kecil Jauh Ada anak Bayi berlahir Di kawaman Israel Bunuh Bunuh Begitulah terus Di Nabi Musa ini Satu-satunya laki-laki Yang dia Tidak ada orang yang seumuran dengan dia Nabi Saat itu Fir'a'am yang sudah ratusan tahun umurnya Ya Ramses 2 katanya Atau Ramses sekian Si Fir'a'am ini Masih dibangun harapan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini aneh Kita berdakwah Atau menegur orang yang masih beribadah kepada Allah Kita samakan dia dengan Fir'a'am Fir'a'am pun Di dalam Al-Qur'an Tegurlah dia dengan kata-kata yang baik فَقُولَ لَهُ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْدِينَ Jadi Allah berkata kepada Nabi Allah Musa Dan Harun فَقُولَ Atau فَقُولُ Beberapa Riwayat Tapi yang sering kita raja فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْدِينَ Maka katakanlah kepadanya wahai Musa Wal Fir'a'am Kata-kata yang lebut Apa kata beliau فَقُولَ لَهُ Kamu lebih keras Untuk zaman-zaman Kita lagi ramai politik Saya bilang saya gak nyoblos dia Tapi saya gak mendoakan terburuk baginya Saya mendoakan Jika yang saya cobros terpilih semuka adil Jika dia yang terpilih semuka Allah berhidayah Itu yang kita bawa Oh kita ditakbirin Gak jauh dari mesjid sini Dipuntak sampai ketakbir Yuk kita takbirkan lagi Ya takbir makanan hari yang kita sholat Takbirin di luar saya panggil takbir di langkah Takbir di sini Saya gak tau nanti apakah ini akan terjadi lagi Ya Begitu ternyata para politikus ini berhati tikus Kalau sudah berhati busuk Maka agama pun mereka perkosa Untuk kepentingan agama Untuk kepentingan politiknya Lalu melupakan adat-adat Quran Nah ini jangan sampai terjadi lagi ke depan Walaupun saya agak sedikit pesimis Mungkin terjadi lagi Mungkin lebih jauh Karena yang ngaji begini gak apa Orang kita ini rajin baca Baca WA Gak mau baca pakai kolomnya Padahal membaca itu ada syarat Iqra' bismillah Iqra' bismillah Membaca itu ada syarat Membaca itu dengan nama Allah yang mencipta Allah mencipta dan rahman dan rahim Gak apa Allah mencipta dengan kekasaran Enggak Maka saya berharap teman-teman Yang sebelumnya Di zaman politik rupiah Sebelumnya Pernah terjebak pada kebencian-kebencian politik Yang pernah dibawa agama Malu kepada Nabi Musa Malu kepada Nabi Allah Semua Nah belum terlambat Jangan-jangan negeri ini rusak Karena terlalu banyak orang semua Kepada dirinya Kepada wahamun fitnya Kepada aparat-aparatnya Kepada orang-orang sekitarnya Bukankah ada hadis Mungkin juga di sini Aku berdasarkan persangkaan hambaku Jika si hamba Berusaka kepada aku Di negerinya sendiri Siap-siap Ini akan terjadi sampai ke depan Maka saya khawatir Negeri ini rusak Karena kita terlalu banyak Sebuah-sebuah Coba mulai Mulai Kalau sudah selesai Ya selesai Jangan dibawa Penyakitnya sampai ke sekarang Tapi alaman negeri kita sudah lebih baik daripada Bahkan negeri-negeri maju pun Yang mereka jualan demokrasi Ya Alhamdulillah jauh lebih baik Alhamdulillah Meskipun Kayaknya masih ada kores-koresan di hatinya Dalam hadisan sahih Nabi SAW mengatakan Walayatun tanna ahduku billah Wa huwa yasuna zanna billah Janganlah kamu mati Kecuali Atau janganlah kamu menghadapi kematian Kecuali engkau Berbaik sangka kepada Allah SWT Kecuali Ada yang tahu kapan mati pak? Berarti ini untuk siapa aja Dua muda Janganlah engkau menghadapi kematian Kecuali engkau berbaik sangka kepada Allah Udah berbaik sangka belum kepada Allah Mulai dengan alat kecil Sampai hal-hal yang besar Pantai Tidak Sampai Sarang Tidak Sampai 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 ...politik-politik, agama-agama, walaupun agama itu ada satu prinsip di dalamnya mengatur politik. Beda kan? Agama tidak terpisah dari, bukan dibalik ya, politik tidak terpisah dari agama prinsipnya, prakteknya belum tentu. Prinsip berpolitik itu diatur dalam agama, tapi praktek politik itu urusan antum. Ini lucu, ketika ada Kiai, Sheikh Mursyid berpolitik, dia bilang, lah Mursyid Kiai kok berpolitik? Giliran antum ditegur, supaya pintar... Wah, tidak boleh pisahkan agama dengan politik-politik dengan agama. Ini namanya pisau bermata dua, suka-suka ente saja namanya. Giliran menguntungkan kelompok dia, dia katakan politik bagian dari agama. Giliran Mursyid kita, Sheikh kita, Kiai kita yang berpolitik, dia bagi dia nggak boleh. Nah ini nggak benar juga begitu. Nggak benar begitu ya. Mungkin ke depan lebih banyak lagi Kiai, jadi caleg pak. Tampak pusing antum ditegur ya, ustadz ya. Tampak pusing kita nanti. Doakan saya, tidak terjun ke dunia politik ya. Saya mendoakan orang berpolitik aja. Mau pro A, pro B, saya doakan dua-duanya. Semoga dua-duanya menang. Amin. Gimana caranya? Menang itu husnuzon. Orang yang husnuzon berbaik sangka kepada Allah, dia menang. Amin enak pak. Tapi nggak boleh. Nggak nyoblos ya, harus nyoblos. Bapak tahu negara Sudan pecah. Satunya namanya Ethiopia. Karena ada sekelompok orang beragama, mau fatwakan demokrasi haram. Demokrasi tohut. Nyoblos syirik tohut atau durhaka kepada Allah. Nggak disebut syirik, minimal disebut dengan durhaka. Apa yang terjadi? Negara ini pecah. Sudan pecah dengan Ethiopia. Ethiopia menjadi simbol agama sebelah. Sudan menjadi agama, yang agamanya agama kita. Agama Islam. Itu akibat fatwa ini. Jadi fatwa di Saudi, dibawa, dijual ke Ethiopia. Diimpor. Ini kita jelasin. Saudi itu negara, bukan negara demokrasi, negara monarki. Apa arti monarki? Kerajaan. Monarki itu produk nabi atau produk selain nabi? Selain nabi. Adanya di Kaisar, Rumawi, dan Persia. Demokrasi produk Yunani. Sama-sama produk non-muslim itu. Giliran demokrasi keras yang bukan main. Giliran monarki nggak keras. Adil nggak? Berarti nggak ngerti sejarah dunia. Nggak mengerti sejarah pro-politikan. Kalau mau mengharamkan, mentohutkan demokrasi, tohutkan juga monarki. Bener nggak? Saya membaca penjelasan tokoh-tokoh ISIS dulu. Mereka mengharamkan demokrasi, dan negara-negara yang berdemokrasi itu dianggap negara tohut. Rakyatnya halal. Tentaranya, polisinya boleh dibunuh. Bahkan harus dibunuh. Itu mereka fatwakan. Ada 20 nomenklatur ajaran mereka, dan itu mereka sebutkan. Setelah nomor 10. Kita baca pada orang yang bernama, siapa namanya waktu itu? Aman Abdurrahman ya. Punya buku. Terjemahan dia. Demokrasi. Agama demokrasi. Demokrasi tohut. Ternyata pemahaman dia demokrasi, beda dengan pemahaman ahli politik tentang demokrasi. Pemahaman dia demokrasi itu agama. Saya mau tanya nih, Bapak yang nyoblos kemarin itu ganti agama nggak? Iya apa nggak? Demokrasi itu sistem beragama, atau sistem muamalan? Ya? Muamalat. Bener. Dasarnya boleh atau tidak? Boleh-boleh aja. Kenapa monarki di Saudi inti boleh kan? Tidak dianggap sebagai kufriyah, tauhut. Sedangkan, demokrasi dianggap tauhut. Ini aneh ini. Akhirnya membaca buku teks Arab itu dia nggak benar semua. Ada judul bukunya. Dinud Demokratia. Agama demokrasi. Nanti saya buat juga buku sendiri itu ya. Ad-Din. Dinul Mamlaka. Agama Monarki. Adil Pak jadinya. Fatwa seorang ulama di satu negara itu tergantung keadaan negara itu. Bin Bas, Usaimin, Jibrin, siapapun mereka. Dua orang pertama ini. Mengeluarkan fatwa demokrasi Arab. Untuk kepentingan negara mereka. Karena negaranya negara monarki. Kalau dibolehkan di situ demokrasi, hanya menurut negara Saudi. Maka fatwa ini bukanlah fatwa yang suci. Itu produk. Maka disebutlah oleh masyaih kita di Al-Azhar, di Yaman, bahkan di Tanah Jawa ini. Annal fatwa muqayyadun bizaman wa makan. Fatwa itu sangat berkaitan erat dengan tempat dan kondisi. Waktu. Maka beda tempat, beda fatwa. Di negara monarki fatwanya apa? Haram demokrasi. Dia impor itu fatwa ke Sudan. Hancur Sudan, Pak. Hancur Sudan. Nigeria sekarang juga lagi hancur. Ada boko haram namanya. Ya, salam. Kita udah mulai dikepung ini sebenarnya. Gak hanya corona yang mengepung. Jadi bagi saya, virus ekstremis itu lebih berbahaya daripada virus corona. Lebih berbahaya. Karena kalau virus, paling orang takut-takut mati aja. Kalau ini, dia pengen mati. Dan yang paling menakutkan sekali, kelompok-kelompok ini, dia tidak ada rasa kasihnya kepada sesama orang-orang beriman. Bagi dia, beda politik, beda agama. Umar lamiyahkum bima anzallah fa'ulaikumul kafirun. Ayatnya benar. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Ayatnya benar. Pemahaman dia yang tidak benar. Bagian akhirnya mau kita bahas. Sayyidina Luqman pernah berkata kepada anaknya. Saya pernah membahas di sini, Sayyidina Luqman ini sebenarnya adalah seorang nabi. Tapi tidak termasuk kepada nabi yang 25. Apa kata beliau kepada anaknya? Ya bunayya. Berharaplah kepada Allah Berharaplah kepada Allah dengan harapan yang tidak membuat kamu merasa aman dari makarnya Allah. Jadi kita ini merasa hamba Allah. Merasa dapat bantuan rahmat dari Allah. Tapi tidak boleh merasa aman juga dari makar Allah. Kita ikut satu aliran, satu kelompok. Dikatakan oleh kianya, ustadznya, syekhnya. Inilah tarikah terbaik, inilah manhaj terbaik. Bukan berarti. Atum tidak akan tergelijir. Begitu juga sebaliknya kepada orang-orang yang terjebak kepada kesalahan masa lalunya. Takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang tidak membuat kamu berputus asa dari rahmat Allah. Lalu muncullah ayat. Surat Al-Mu'minun. Ayat berapa itu? Surat Yusuf. Surat Yusuf 8.7 Innahu la yai'as mirrawhillah. La yai'as mirrawhillah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Kecuali orang-orang yang kafir. Berputus asa itu ada terhadap diri sendiri. Ada terhadap lingkungannya. Orang lain, bahkan negerinya. Maka orang-orang yang sudah memutus rahmat Allah untuk negeri ini. Dan mengatakan, negeri kita sudah kacau. Sudah kacau. Sudah kacau. Ngomong kacau tiap hari. Itu di kolbunya ada kekufuran. Kufur ni'mat. Ini bukan kufur murtad ya. Kufur apa? Kufur ni'mat. Saya sudah sering katakan, Bapak, Ibu, Saudara, yang mengatakan Allah, Negeri kita Allah takdirkan menjadi negeri paling santai. Sekarang ini. Di negara manapun tidak ada yang sesantai negeri kita. Dan ini ni'mat paling besar. Ni'mat paling besar. Bapak yang sudah berjalan kemanapun, yang sudah keluar negeri manapun. Negeri kita paling enak. Di sini azannya boleh speaker keluar enggak? Boleh. Boleh. Boleh di luar. Boleh di luar mana boleh, Pak. Di Bintaro sudah ada satu masjid begitu. Enggak boleh keluar. Enggak tahu satu masjid atau dua masjid. Jadi azannya cuma di dalam masjid. Dia lucu juga sih. Cuma Alhamdulillah jamaahnya sudah ngerti. Sudah disiplin. Tetap datang. Cuma azan aja enggak mau. Enggak mau dengar. Enggak nganggapnya privasi. Terganggu. Ya sudah ya. Pengurusnya masih nahan-nahan hati. Nahan-nahan diri. Cuma masjid itu enggak azan. Masjid samping pagar azan. Dan itu banyak sekali. Kita bilang. Rasain nanti. Syukurin nanti. Betul di negara-negara lain. Tidak ada azan seramai kita. Karena di negeri ini. Bangun musola masjid. IMB belakangan. Benar enggak? Jujur aja lah. Jujur aja. Kita ini sudah sangat enak sekali. Bapak kalau pakai ukur-ukuran IMB. Bisa banyak tuh. Masjid dibongkar. Enggak juga bersyukur. Maka Allah SWT. Akan menghukumi dia. Dengan suuzannya. Kepada alam sekitarnya. Merasa disolimi terus. Udah seenak ini hidup. Masih merasa begitu aja. Jadi kadang-kadang. Seseorang itu sudah enak hidupnya. Tapi karena kata-kata orang. Dia menjadi berubah. Sesuai hadis Nabi. Istafti kolbak. Kalbumu dulu. Jangan kolbu orang ini dengerin. Istafti kolbak. Ini perintah Nabi. Mintalah fatwa. Tanya dirimu sendiri. Kolbumu. Sebenarnya kolbumu bilang apa terhadap alam sekarang. Dan nikmat negeri ini. Kita bisa makan. Sesusah-susah orang di negeri ini. Mobil. Di rumahnya. Ada TV. Benar ya. Bahkan rumah kardus aja di TV-nya. Dibuka-buka ada motornya. Dibuka lagi. Di handphone kita. Salah yang konfirmasi. Misalnya masih makan lagi. Tiga kali sehari. Benar gak? Mau coba kayak pengungsi. Pengungsi suriah. Hari-hari kita gak makan. Kalau pergi ke Paris. Di sana. Ada satu tempat terbuka. Semua imigran tidur di situ. Di bawah kolong langit. Mulai yang kulit hitam. Kulit putih. Kulit abu-abu. Gak jelas ya. Semuanya ada di situ. Pagi-pagi mereka jalan. Gak tau kemana. Gak ada tempat tinggal. Saya lihat. Saya lirik-lirik. Itu kebanyakan orang-orang Islam. Mereka lari dari kampungnya. Kita gak berapa lari dari kampung kita. Kita masih bisa makan. Jika kita gak syukur ini. Tunggulah masa nanti. Masa kesusahan yang sebenar-benarnya. Gak bisa makan. Gak bisa tidur. Gak tau mau nyalahin siapa lagi nanti. Kita tutup dengan ayat. Kul ya ibadih. Kul ya ibadih alladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku. Yang mana mereka berputus. Terhadap diri mereka. Lalu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Inna Allah yafiru zunubi dunia. Allah mengampuni semua dosa. Kenapa zunub? Dosa itu bahasa Arabnya zunub. Zunub dan zanub itu mirip. Zanub artinya ekor. Zunub perbuatan yang ada ujungnya. Zunub. Yang ada keberan terus. Nah itu zunub. Kecuali psikopat. Dengan salah ya. Inna Allah yafiru zunub a jemiah. Apapun yang diberikan di masa lalu. Itulah makna ghafur. Ada ghafar. Ghafar ya. Ghafar itu mengampuni dosa yang zahir. Ghafur mengampuni dosa yang batin, yang terdalam, bahkan yang terbanyak. Itu ghafur. Khusus kepada orang yang husnuzan kepadanya. Maka bangunlah husnuzan dalam diri. Bahwa Allah maha pengampun. InsyaAllah Allah ampuni. Bahkan pasti. Inna Allah yafiru. Inna Allah la yafiru ayusraqabihi. Wa yafiru maduna thalik. Allah ampuni selain syirik kepadanya. Jadi jangan bikin Allah cemburu aja. Jangan khianat kepada Allah. Jangan syak kepada Allah. Allah ampuni. Wallahu alam bisawab. Gimana Ustaz? Cukup? Ada tanya jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak akan bagaimana. Itu adalah. Tidak ada aku. Tidak ada degukku. Tidak ada keinginanku. Tidak ada maksudku. Yang ada hanya wabarakatuh. Itu adalah pemaanan la ilaha illallah. Khauf dan raja lebur di dalamnya. La ilaha illah itu bahasa Arab. Artinya tempat berharap. Tempat menyembah. Objek yang dituju. Maka kalau kita mengatakan la ilaha illallah. Ya Arab. Tidak ada kehendakku. Tidak ada tujuanku. Kecuali engkau. Itu la ilaha illallah. Maka seorang da'i. Seorang guru. Seorang murid. Itu wajib mengamalkan la ilaha illallah. Maka di torikot saya. Torrikot saya torikot ngaji. Ngamalin ngajinya gimana. Minimal setiap pagi dan sore. Baca la ilallah seratus kali. Ya. Dengan makna. La ilaha illallah. Dengan makna tadi. Makna yang paling ujung. La maksudah illallah. Tidak ada yang kami tuju. Tidak ada yang kami harapkan. Tidak ada yang kami. Leburkan kehendak kami. Tujuan kami kepadanya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baca la ilallah. Allah itu munculkan makna itu pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisikkan ke kolbu. Kita sudah gak ada masalah. Orang mau zikir keras. Mau zikir lembut. Itu urusan dia. Yang penting keras ke dalam kolbunya. Supaya kolbu yang tulih dia langsung sadar. Dengan kalimah ini. Itu zikir favorit saya setiap kali ada sholat. Ternyata dalam hadis nabi. Hadis imam nasib. Ada beberapa model zikir. Ada zikir 33-33-33. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah akbar. Tutupnya la ilaha illallah seratus. Sekali. Jadi 33-33-33. Tapi ada yang. Nabi berkata. Subhanallah 25. Alhamdulillah 25. Allah akbar 25. La ilaha illallah 25. Di hadis yang lain gak. Nabi mengatakan. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Seratus kali. Berarti itu cuma contoh aja. Nah saya kalau sudah zikir la ilaha illallah. Bisa-bisa gak ada angkanya pak. So. So nikmat nikmatnya. Senyaman nyamannya. Sepanjang waktu yang ada. Dan nikmat sekali. Makanannya kolbu itu zikir la ilaha illallah. Itulah makna afdolul zikri la ilaha illallah. Makanan kolbu terlezat itulah ilaha illallah. Namun harus tahu caranya. Kalau belum tahu cara buatnya. Maka mintalah. Agar dibuatkan oleh guru yang ahli. Itulah koki kolbu. Ahli masak kolbu. Jangan cuma memanjakan lidah. Datang ke resto. Karena kita tahu masakan di situ enak. Ini franchise-franchise aja. Beda tempat. Karena beda kokinya beda rasa. Bener gak? Kita tandain. Kalau yang ini enak. Yang ono gak enak. Kita manjakan badan ini. Lidah ini cuma karena. Sesuai dengan kelezatan makanan di situ. Mau antri bahkan. Mau nunggu. Berapa kita lihat berdiri. Kapan kita mau kemanapun si ahli kolbu datang. Kita papas dia terus. Kita pepet dia terus. Kita ngaji terus. Maka ta'lim itu adalah cara mengolah la ilaha illallah. Ta'lim apa? Ta'lim kolbiyah. Ta'lim yang mengarah ke dalam kolbu. Maka saya untuk supaya terjaga. Kalau lagi ngajar itu pak. Biar gak emosi. Saya ceritakan malam tadi di Al-Badar ya. Saya sengaja cari sandaran pak. Karena Nabi mengatakan. Jika engkau marah. Duduklah. Jika masih marah. Tidurlah. Itulah rahasia. Kenapa banyak ustad. Marah-marah. Kalau lagi ceramah. Ini juga rahasianya. Kenapa kita kalau khutbah. Dianjurkan pegang tongkat. Biar ego emosinya bisa tersalurkan. Nyander di tongkat. Itu luar biasa pak. Saya ngerasakan sendiri. Jadi kalau saya gak pakai sandaran tuh. Saya pegangan apa kek. Yang penting ada yang saya pegang. Kalau gak. Wah. Udah kayak panglima perang kita di atas podium. Di atas podium doang. Ketemu polisi ciut. Di jalan. Ketemu polisi lalu lintas. Mana SNK nya. Wah ciut juga kita ya. Oke. Gitu pak ya. Silahkan. Ambil kepada ahlinya. Bagaimana cara mengolah. Mengunggui. La ilaha illallah. Nanti ketemu makna itu. Cukup. Nah ini. Depan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkomunikasi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua. Apa yang Rasul yang ajarkan. Tentang politik. Tentang politik. Tentang umat islam. Kepada kita semua. Contohnya. Tentang apa saja. Yang pernah diajarkan. Sehingga kita. Selama ini. Belumlah. Mendengar. Saya sendiri sih. Belumlah mendengar. Rasul. Memberikan kebijakan politik. Tentang suatu. Negara. Atau. Daerah. Pemerintahan. Yang menjadi contoh. Iya. Bagus. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berkomunikasi dengan kolbu? Ya harus tahu dulu namanya pak. Nama diri kita. Mana arafa nafsahu? Fakat arafa. Kenal dirinya. Kenal Allah. Kolbu itu. Dia dapat sinyalnya dua. Satu ke akal. Satu ke dalam. Si akal dipengaruhi oleh pendengaran, pandangan, lalu baru dia berpikir. Itu kemudian akan mempengaruhi akal juga. Jadi kalau gak penting-penting aman, baca yang di grup, gak harus dibaca lho pak. Kerajinan baca. Mending baca Quran. Mana caranya? Tenangkan kolbunya dengan zikrullah. Maka kolbu akan menunjuki jalan. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, kolbu jadi tenang. Kalau belum ketemu guru yang bisa menghantarkan kita. Untuk mengenal diri kita. Guru yang bisa menghantarkan kita. Bagaimana menyebut nama Allah, kolbu jadi tenang. Itu. Cari guru yang bisa mentalkin. Banyak-banyak masyai yang bisa. Ya dicari dulu lah. Saya udah dulukan lama juga nyarinya ya. Sampai kemudian kita dapat berbagai macam. Di sini terdapat getarannya, di sini tidak. Setelah kolbu itu terbiasa zikrullah. Akhirnya dia tenang. Kalau kita tenang baru kita bisa mendengarkan dia lagi berisyarat apa. Pernah melihat ada orang marah? Nah. Cuman-cuman kita marah tiap hari ya. Kalau kita lagi marah, orang apa ngomong apa kita denger gak? Gak hirau kan? Atau kita lagi, apa namanya, cemas nih. Klusak-klusuk, klusak-klusuk. Bisa gak kemudian mendengarkan ide dari orang lain? Gak bisa. Harus tenang dulu. Barang hilang. Duduk sebentar. Ingat-ingat. Astagfirullah. Zikir di kolbu. Jangan kumpul. Lari ini nyalu bu. Gak tenang. Ya. Handphone ketinggalan. Takunya. Kacamata gak tahu dimana nih. Padahal udah. Itu sering Pak ya. Beberapa kali pernah gak Pak? Udah kepakai. Kacamata. Ya. Terjadi. Jadi tenangkan kolbu. Zikir di kolbu itu khusus. Asma'ul sunnah tanpa menyebut kata-kata yang lain. Misalnya rahman, ya rahman, ya rahman. Itu aja. Allah, Allah. Itu aja. Tapi itu ada tekniknya. Supaya kolbu ini bisa menyerap nama ini. Itu yang pertama ya. Jadi zikir kolbu. Lalu dengarkan. Dan nanti berbicara apa. Terus yang kedua tadi tentang. Ada gak contoh. Yang pertama saya kasih tahu. Di masa Rasul SAW. Nabi itu politiknya ada dua pola. Satu pola maki, pola madani. Di pola maki, makkah, beliau ngalah. Bahkan di pola madinah, beliau maju, mundur, maju, mundur. Bahkan di tahun ke-6 masih ngalah ketika perang Hudaibiyah. Bukan perang ya, perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian itu kan dibuat ketika Nabi hendak mau masuk kota Mekah dihalangi. Berarti belum mundur juga sejenak. Jadi kebijakan politik Nabi itu sering ngalah. Untuk menang. Sering ngalah untuk menang. Apalagi. Nabi SAW awal-awal karena medinah itu kota kecil. Kota Yasrib. Nabi yang bikin medinah itu besar. Karena ketika Nabi masuk kota medinah, banyak rombongan imigran pindah. Jadilah medinah kota yang hidup. Jadi hidup kota medinah. Tadi disebut kota Pak Yasrib gitu. Yasrib itu nama orang. Kampung desa lah, desa Yasrib. Lama-lama jadi kota besar. Maka disebutlah Al-Madinah. Kota besar. Al-Nabakiyah. Yang sudah diwarnai, dihidupkan oleh Nabi SAW. Capa Nabi bukan kota itu? Nigi. Nabi bikin masjid. Nabi bikin masjid. Enggak. Kalau kita tengkar dulu baru bikin masjid. Di sana nggak kunut. Atau pengajian kita nggak ada izin yang di sana. Itu di beberapa masjid cuma masalah kunun Pak. Itu buat masjid baru. Sekarang udah beda lagi nih. Udah beda. Masjid hilang. Aduh, bangunannya masih ada. Masjid ini udah hilang. Paham maksudnya ya? Nabi itu ketika jalan. Masuk kota Madinah. Itu tangannya dipegang. Dicium tangan. Semua orang yang lewat. Tangan Nabi dipegang. Selama mereka masih bisa megang tangan Nabi. Tapi Nabi berombongan. Terus kata semua kaum. Suma suku, wahai Rasulullah. Bangunlah masjid. Bangunlah rumah. Di komplek kami. Di klan kami. Di suku kami. Di sini banyak tanah kosong. Nabi mengatakan. Dahu, biarkan ontaku. Fa'innaha ma'mura. Dia sedang diperintah oleh Allah. Terus. Sampailah di depan rumah Abu Ayyub al-Ansari. Nabi kemudian kaget. Si ontak. Ternyata berhenti di sana. Lalu duduk di sana. Ia buruk. Duduk. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada keluarga Abu Ayyub. Wahai keluarga Abu Ayyub al-Ansari. Sabinu niha'itukum. Berapa harga tanah kalian? Tahu gak, Bapak? Tanahnya tanah apa? Tanah kuburan. Itu tanah kuburan yang dijadiin masjid. Kuburan orang-orang musyrik di situ. Jadi Nabi cari tanah yang udah gak bakal dijual orang. Yang orang udah gak perhatiin. Dan tidak ada yang berbangga dengan tanah itu. Abu Ayyub tinggal di depan itu. Di depan tanah kuburan. Orang... Kami gak punya tanah ini semoga bisa menjadi tempatnya Rasulullah s.a.w. Jeritan hatinya, munajat kolbunya. Didengar oleh Allah. Semi'un Ali. Bersama pendirian politiknya, keputusan hal terkecil. Kita kan gak dapat wahyu, Pak. Ada yang dapat wahyu. Kecualah anaknya namanya wahyu. Nabi kasih kisi-kisi. Kalau engkau... ...inginan. Pemimpin-pemimpin di setiap masa. Dimanapun dia. Walaupun dia cuma memimpin ke negara. Solat istiqarah lah setiap hari. Urusan kita atau solat hajat. Nabi s.a.w. pernah membangun... Tapi mereka berkhianat. Membocorkan strategi Nabi. Barulah Nabi memerangi. Huya ibn Ahud. Sebenarnya Yahud... Ulama' belakangan. Ulama' pengikut dia. Siapa yang bekerja sama dengan... ...dengan orang-orang musyrik. Maka kufur. Kenapa? Bersama' sama Amerika siapa? Bersama' yang bukan... ...Israel siapa? Berani ulama' Saudi ngeluarin fatwa. Masuk penjara dia. Bidang-bidang amalat. Mulai tadi bab demokrasi. Sampai ke bab kebijakan-kebijakan. Mana ada sekarang kita dengar. Ulama' Saudi. Sudai simularin fatwa. Haram. Mangun hubungan bilateral dengan... Sebenarnya nggak ada. Malah dia bilang boleh. Bener nggak? Imam Masjidil Haram loh. Salafi loh dia. Tapi kayaknya banyak juga Salafi mengeluarkan dia. Berarti dia Salafinya sudah beda. Salafi Masjidil Haram. Sudah beda lagi dengan Salafi Masjid sini. Ada yang lebih banyak? Ya tanya tuh. Itu Imam Ente gimana tuh ya? Baik. Kira-kira itu. Sudah jam 6.10 ya. Ada yang lebih banyak lagi? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik-baik. Apa jawaban Abu Hanifah? Tidaklah pernah ilmu nyatu dengan kekuasaan. Bukan politik. Ini kekuasaan. Gitu. Maka coba aja lihat Pak. Alim sekali. Karena sibuk di bawah politik. Dia udah nggak ngajar lagi di kampus. Majelis-majelisnya sudah majelis politik. Udah nggak ngajar kitab lagi. Maka saya berdoa Allah. Semoga saya nggak sibuk disitu. Semoga masih sibuk ngajar. Perkataan Ibn Khaldun ini bukanlah kemudian keharaman. Karena ini kan cuma nukil. Karena ini kan cuma nukil. Menjelaskan kalam Imam Abu Hanifah. Nabi itu berpolitik. Cuma dominan kekuasaan. Kalau kita kan beda. Dominan kekuasaan daripada keagamaan. Jika ada. Maksudnya itu. Di semua partai ada ulama loh. Jadi caleg. Partai apa aja ada Pak. PKB, PKS, PBB. Apalagi. Serba salah sih kalau jadi ulama. Nggak berpolitik. Dikat-katain majelis maahnya. Islam. Tidak terpisah dari politik. Giliran perpolitik. Mereka bilang. Pak Kiai. Kenapa NT berpolitik? Santren NT gimana nasibnya? Bingung Pak jadi Kiai itu ya. Sama Kiai punya mobil. Nggak punya mobil. Punya motor. Nggak punya motor. Kalau pakai motor. Apa kata orang? Emang susah. Jadi Kiai. Giliran pakai mobil. Bagusan dikit. Kita jemah. Kiai sekarang susah yang zuhud. Serba salah. Kiai jomlo. Susah Pak. Kiai kawin. Susah juga. Kita doakan saja. Ulama-ulama kita yang terjun ke dunia politik. Mereka tetap mengajari umat. Memiming umat. Lewat langkah. Alamin. Untuk pemimpin di negeri ini. Dan semua negeri-negeri umat Islam. Dan semua ulama-ulama di negeri ini. Dan di negara-negara Muslim. Dan umat Islam semuanya. Kita kirim. Surah Al-Fatiha. Alhamdulillah. 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 Amin. Semoga bermanfaat. Semoga negeri kita tambah berkah. Tambah rahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.